Selamat pagi semua, selamat bergabung, selamat belajar. Akan firman Tuhan pagi ini. Kita bersyukur, Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Baik, kita belajar. Tema kita hari ini Menjadi pribadi yang berani berkata tidak kepada semua tawaran dosa. Berani berkata tidak dengan semua ajakan dari si jahat. Berani berkata tidak untuk semua tawaran-tawaran yang setan berikan kepada kita. Saudara, sebetulnya kita ini tidak perlu sibuk dengan urusan dosa ya ini itu sebetulnya tidak perlu. Kenapa? Karena kita ini sudah diberi kuasa, diberi kekuatan, diberikan kemenangan, diberikan wibawa, diberikan otoritas untuk menang atas dosa. Semua anak-anak saya, sosok-sosok warga binaan, dimanapun kalian berada, ya siapapun juga kita yang sedang bebas di luar, dimana saja, ingat, mulai hari ini ambillah keputusan untuk tidak sibuk urusan dengan dosa. Tapi ayo kita sibuk urusan dengan diri kita sendiri. Saya ulangi, biar kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Kenapa begitu? ya perhatikan, dosa itu sudah dikalahkan waktu Tuhan Yesus bangkit. Ingat itu. Setan itu sudah dikalahkan ketika Tuhan Yesus bangkit. jadi yang dari luar itu tidak akan mempengaruhi kita, kalau yang dari dalam ini kita betul-betul kuat. Masih ingat jaman COVID yang lalu? Saudara, orang itu boleh minum suplemen, obat apa saja, ya, dalam hidupnya, apa saja, boleh, maaf, dikonsumsi, ya, ini, itu, dan macam-macam. Bahkan sudah divaksin sekalipun. Saya enggak tahu ini kenapa ya, apa, Instagram, Facebook saya seperti tidak masalah. Oke, kita terus saja. Ya. Nah, kenapa? Kalau di dalam tubuh kita, ini kembali waktu COVID gitu ya, kalau di dalam tubuh kita, ada imun yang kuat, ya, kalau di dalam tubuh kita, ada daya tahan, yang kuat, coba renungkan, mau kumpul dengan 10 orang, yang positif COVID-19. Saudara, kita percaya bukan, bahwa yang 10 itu enggak bisa nularin kita. Karena dari dalam kita ini sudah ada kekuatan, imun kita kuat. Nah, kita enggak bicara tentang imun secara fisik, ya, waktu COVID. Nah, ternyata begitu juga dengan hidup kita sekarang. Jangan sibuk dengan dosa yang ada di luar kita. Lebih baik kita sibuk menguatkan, imun rohani kita, ya, kekuatan daya tahan tubuh kita, terhadap semua serangan yang dari luar. itu jauh lebih penting. Nah, seringkali banyak diantara kita, anak-anak Tuhan, yang tertipu, ya, dengar kata ini, yang tertipu, hati-hati ya, roh perjinan, hati-hati roh perjabulan, hati-hati, ada pengaruh narkoba, oh, pengaruh judi, hati-hati itu. Saudara, mau sampai kapan, kita sibuk dengan barang-barang itu, tapi kita lupa sibuk dengan menguatkan daya tahan tubuh kita. Sekarang saja, COVID sudah boleh katakan selesai. Tapi, yang namanya virus, yang namanya bakteri, yang namanya penyakit di udara ini, dimanapun kita berada, wuh, banyak virus, banyak bakteri, banyak penyakit yang berkeliaran. Begitu pula dengan makanan-makanan, yang kita makan, kita konsumsi, minuman-minuman, yang kita minum, jam berapa saja kita makan, jam berapa saja kita minum. Saudara, kita nggak tahu, di dalam makanan-minuman, yang kita konsumsi, itu bisa ada sakit-penyakit, ada virus, ada bakteri. Betul tidak. Tapi, kalau sistem imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita, terhadap sakit-penyakit itu, maka walaupun barang itu masuk ke hidup kita, puji Tuhan, Papa di surga menciptakan, seluruh metabolisme tubuh kita ini, betul-betul ajaib dan dasyat, bisa mengeluarkan racun-racun jahat virus bakteri itu. Masih ingat, salah satu fungsi sel darah putih, ya, masih ingat, salah satu fungsi sel darah putih, darah putih kita itu, sebuah tentara, sepasukan tentara, yang Tuhan ciptakan, ada di dalam tubuh kita. nah, begitu ada virus yang masuk, ada bakteri yang masuk, ada infeksi yang masuk, maka otomatis, saudara, ada perintah yang luar biasa, untuk tentara, pasukan darah putih itu, menyerang, di bagian luka. maaf kalau saya katakan ini, suara tahu nanah, ayo belajar ya, anak-anak saya, warga binaan, dimanapun suara berada, ayo belajar. Maaf ya, nanah, memang jorok, aduh, geli, kotor. Saudara, nanah, yang muncul, akibat luka, infeksi, baik di permukaan kulit, maupun di dalam tubuh kita, nanah itu adalah pasukan, sel darah putih, yang kalah perang, dalam arti, yang mati. Jadi mereka itu berkorban. Nah, sel darah putih, yang sudah perang, dan melawan semua virus itu, kalau mereka sudah selesai perang, dan mereka kalah, maka mereka tertinggal, dan itu jadi nanah, di hidup kita. Hebat sekali. Berapa hari yang lalu, salah seorang anak saya di Lampung, namanya, Muhammad Adi, ya, dia ternyata, di, pangkal pahanya, itu, peri, bengkak sakit. Nah, saya juga bingung waktu itu, sampai gak bisa jalan, digerakkan juga sakit. Akhirnya saya bilang, lebih baik kamu ke dokter untuk periksa. Nah, ternyata, ada bisul di dalam. Jadi gak kelihatan di luar. Jadi bisul itu, waduh, di dalam, pangkal pahanya itu. Ketika dokter mengoperasi kecil, maaf, waduh, begitu banyak nanahnya itu. Nah, itu sistem kekebalan tubuh kita, melawan penyakit, dan itu sudah ada. Jadi, saudara, mulai hari ini, jangan sibuk masalah dengan dosa. Untuk apa kita sibuk dengan mereka, karena sampai kapanpun, mereka itu ada. Walaupun mereka sudah dikalahkan. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, semua jenis dosa sudah dikalahkan. Tapi, tidak ada seorangpun diantara kita, yang kebal dosa. Maka itu penting sekali kita menjaga. siapapun kita, dengarkan ini. Seandainya semua kita, dengan pertolongan roh kudus, seandainya semua kita, dengan kekuatan firman, dan kita hidup, menjaga kesehatan fisik, dan kesehatan roh kita, izinkan saya berkata ini. Maka semua aparat keamanan polisi, itu akan kurang kerjaan. Karena gak ada manusia, yang mau diperalat, oleh si jahat atau dosa itu. Gak ada. Maka kalau itu terjadi, pengadilan pun sepi. Penjara-penjara akan kosong. Jadi masalahnya itu dari dalam kita, bukan yang dari luar. Maka itu saya ulangi lagi. Siapapun kita, beritahu sahabat-sahabat kita, beritahu teman-teman kita, jangan sibuk, ngurusin dosa itu. Percabulan, perjinan, iri hati, dengki, dendam, ya pencurian, percabulan, apa saja lah. Sudah gak usah kita urus, memang mereka itu ada. Seperti udara kita ini, gak ada yang bersih. Oh apalagi di Jakarta sekarang, aduh, kemarin, ya ketika, kami, landing, mendaratnya, dari, Papua, tiba di Jakarta, lalu dari, jendela, pesawat kami melihat, Jakarta ini, waduh, pekat, saudara, warnanya, abu-abu, itu bukan asap, tapi polusi, yang begitu, berat, aduh, sampai ngeri sekali. lalu kemarin ketemu, salah satu anak kami, ada berita, ternyata, kota Jakarta kemarin, itu polusinya, pekotoran udaranya, tertinggi, di semua kota, di dunia ini, aduh, ngeri sekali. Tapi, kalau imun kita kuat, daya tahan fisik kita kuat, kita menjaga pola istirahat, kita menjaga pola makan, maka, udara yang kotor itu, gak akan, menyakitin kita, karena di dalam kita sehat. Jadi setuju ya, kalau mulai hari ini, semua kita sibuk, dengan menguatkan imun tubuh kita, jangan sibuk ngurusin dosa ini, mari kita lihat ayat ini, Markus 7, Markus 7, ayat yang ke-20, ya, Markus 7, ayat yang ke-20, wah, kalau kita sibuk, menguatkan imun rohani kita, ya, pasti kita akan menang, terhadap semua gangguan, dari luar, ya, kenapa muara bulian keluar, ada masalah, tolong dicek, ya, Markus 7, ayat 20, berapa terjemahan, kita lihat ini, kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, yang keluar dari seseorang, ayat ini, lalu Yesus berkata, apa yang keluar dari manusia, yang menajiskannya, BIS, ya, kita lihat ini, lalu Yesus berkata lagi, yang keluar, oh, melanjutkan kegiatan lain, wah, muara bulian, tolong perhatikan, kan sudah ada, apa, surat edaran, dari, kementerian hukum, dan HAM, bahwa kalau Senin, Rabu Jumat, semua, warga binaan, yang nasarani, diizinkan ikut, ya, untuk ibadah, ini muara bulian, tolong diperiksa, ya, BIS, lalu Yesus berkata lagi, yang keluar dari orang, itulah yang mengotorkan dia, TSI, tetapi, ucapan mulut, yang berasal dari dalam diri, itulah yang menentukan, apakah seseorang najis, atau tidak, di hadapan Tuhan, jadi yang keluar dari hidup kita ini, saudara, ada lagi yang lain, coba cari terjemahan yang tepat, ya, Filipos, maaf ya, yang namanya manusia ini, coba saudara nungkat, dari semua lubang di hidup kita, lubang pori-pori, ya, lubang pori-pori di kepala, di kulit, di mana saja, seluruh tubuh kita, ada sekian, miliar, triliun pori-pori di hidup kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, lihat semua alat pembuangan, di tubuh kita, tidak ada satupun yang bersih, semua lubang dari hidup kita, itu yang keluar kotoran, maka itu, jangan sombong manusia, saya akan baca, dari lembang, tadi ada komen, iblisnya juga kesel, disalah-salahkan terus, padahal, bersemua itu, karena salah kita sendiri, aduh betul, iblis juga capek, disalahkan, ya, setuju, saya menangkap, soal nanah, terjadi, karena ada infeksi, dalam tubuh, sebagai tanda, ada yang sakit, sama halnya terjadi, terjadinya sengsara, di hati, itu tanda, hati sakit, karena melenceng, dari Tuhan, betul sekali, komen ini, VMD, Yesus berkata lagi, hal-hal yang keluar dari orang, itulah yang membuatnya najis, FAYA-nya bagaimana Filipus, FAYA, ini Gali atau Filipus yang menanyakan, Alkitab, oh, ya, FAYA terjemahnya beda, Yesus menambahkan, pikiran kita lah, yang menajiskan diri sendiri, betul, pikiran hati, mulut, mata, telinga kita, lihat apa, dengar apa, ngomong apa, mikir apa, merasa apa, aduh, itu semuanya yang kacau, lihat ayat 19-nya, coba lihat ayat 19-nya, atau 18, oh 18, ya, ayat 18, lihat, Markus 7, maka jawab Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya, tidak tahukah kamu, bahwa segala sesuatu dari luar, bahwa segala sesuatu dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, tegas sekali, Tuhan Yesus berkata, B, S, E, A, Y, T, dan dia berkata, kepada mereka, apakah kamu juga tidak mengerti, tidak, tidakkah kamu tahu, bahwa apa yang dari luar, dan masuk ke dalam manusia, tidak akan menajiskannya, aduh, luar biasa, weh, dari Jogja ada komen, setuju sekali, dan terima kasih, sudah diingatkan, kita harus berjaga, dan memastikan roh kita masih menyala-nyala, mencintai Tuhan, betul, B, S, jadi jangan nyalakan yang dari luar, maka Yesus berkata kepada mereka, apakah kalian belum juga mengerti, apakah kalian tidak bisa mengerti, bahwa yang masuk ke dalam seseorang, tidak membuat orang itu najis, tidak ada, terima kasih Bapak untuk firman ini, TSI, lalu Yesus berkata, kalian juga belum mengerti, seharusnya kalian tahu, bahwa apa saja, yang masuk ke dalam tubuh, melalui mulut, tidak akan menjadikan, orang najis, wuh, kalau semua agama, mengerti prinsip ini, tidak ada perang, masalah makanan, lihat toh, berapa kelompok agama, aduh, perang gara-gara makanan, yang masuk ke mulut, padahal Tuhan Yesus jelas berkata, tidak menajiskan, ya, saya baca lagi TSI ya, lalu Yesus berkata, kalian juga belum mengerti, seharusnya kalian tahu, bahwa apa saja yang masuk ke dalam tubuh, melalui mulut, tidak akan menjadikan orang najis, terus, mana lagi, terjemahan yang VMD-nya, VMD, ya, lihat ini saudara, ya, katanya kepada mereka, itu pun kamu tidak mengerti, tidak tahukah kamu, bahwa yang masuk dari luar, tidak dapat menajiskan orang, jadi mau dosa perjinan, dosa persundalan, dosa narkoba, judi, alkohol, nikotin, rokok, semua iri hati, dendam yang dari luar, itu tidak bisa menajiskan kita, kalau saudara dan saya menolak, dan ada kekebalan, dalam tubuh kita, halo luar biasa, efayanya Filipus, coba carikan beberapa terjemahan yang lain ya, supaya kita makin kenal, konsep ini, daripada buang-buang waktu, sibuk ngurusin dosa melulu, betul anak, luar biasa hikmat firman Tuhan ini, apakah kalian juga tidak mengerti, tanyanya, tidak tahukah kalian, bahwa apa yang dimakan, tidak akan menajiskan orang, betul, dari martapura, yang perang, urusan makanan, kayaknya lebih mementingkan tradisi, daripada perkataan Tuhan, betul sekali, nah ini loh faktanya, ya, ayo kita ngerti, segala masalah yang terjadi, di pikiran hati kita, sebenarnya bukan karena masalah di luar, tapi di dalam hati, pikiran kita sendiri, ada yang gak beres, betul, ada terjemahan yang lain lagi, ini indah sekali loh saudara, maka itu yang penting sekarang, bagaimana cara kita, menguatkan diri kita, jadi masalah itu, salahnya kita dewi, betul, jangan nyalakan orang lain, waka S.J.I. Isa berkata kepada mereka, kamu ini sama dengan mereka, tidakkah kamu faham, bahwa apa yang masuk dari luar, ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, betul, nah sekarang, bagaimana cara kita, bisa membuat diri kita sendiri kebal, yang menang, melawan semua virus bakteri jahat, yang dari luar, baik secara fisik, maupun secara rohani, ada caranya, kalau secara fisik, secara fakta sehari-hari, istirahat yang cukup, orang yang istirahatnya kurang, itu akan mengganggu, imun tubuhnya, ya bukan kurang jam tidur, tidak, ya walaupun tidurnya pendek, jamnya, tapi hatinya tenang, pikirannya tenang, maka tidak akan, mengganggu, dan merusak, imun itu, jadi pikiran ini loh, saudara, oke, kita lanjutkan sekarang, betapa hebatnya firman Tuhan ini, untuk kita mengerti, begitu pula secara rohani, secara rohani, untuk menguatkan imun kita, itu pola makan kita, ya toh, pola makan kita menentukan, kita ini bagaimana, nah firman itu, adalah obat, yang paling hebat, kita buka, Masmur 107, ayat 20, Masmur 107, ayat yang ke-20, kita lihat ayat ini, woy, amang tambubolon, di mana anak, cucu papa sehat, dalam kandungan, ya, Masmur 107, ayat 20, lihat firman ini, luar biasa, 107, ayat 20, firman itu, makanan kita, ya, disampaikannya, firmanya, nah ini yang dari Marta Pura, tadi sudah komen, yang perang urusan makanan, kayaknya lebih mementingkan tradisi, daripada perkataan Tuhan, sudah lihat, disampaikannya firmanya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka, dari liang kubur, sehat, gak jadi mati, terus, ayat, dia, mengirimkan firmanya, dan menyembuhkan mereka, serta dilepaskannya mereka, dari liang kubur, BIS, ya, ia menyembuhkan mereka, dengan perintahnya, wah berarti perintahnya, firmanya itu obat, dan meluputkan mereka, dari liang kubur, wih, terima kasih Tuhan, MLT, dia mengirimkan firmanya, kepada kita, saya ganti kita ya, dan menyembuhkan kita, dan membebaskan kita, dari liang kubur, terus, cuman apa lagi, VMD, coba Filipus, oh terima kasih Bapak, jadi kalau kita ingin kuat, menghadapi semua tantangan dosa, dan selalu bisa berkata, tidak kepada yang jahat, wah, ia memberikan perintah, dan menyembuhkan mereka, jadi, kita telah diselamatkan dari maut, ya, saya baca dari lembang, FAYA, ia berfirman, dan kita sembuh, ditarik keluar, dari pintu maut, nah ini FAYA nya ya, saya baca lagi, Tuhan berfirman, dan kita sembuh, ditarik kita keluar, dari pintu maut, hebat sekali, jadi firman, ya, maka itu, kita, harus cinta firman, ya, supaya, kita, tidak, kalah, oleh semua virus jahat, semua bakteri, yang dari luar, makan firman, itu kekuatan kita, yang luar biasa, Yohanes pasal 6, Yohanes 6, ya, ayat 46, coba kita lihat ini, ini makanan yang menyehatkan, tidak ada makanan, yang lebih saja daripada firman ini, saudara, terima kasih, Bapak, jadi, yang sering sakit-sakitan, Tuhan tidak pernah, membuat orang itu, tidak pernah sakit, tidak, ya, tapi yang Tuhan tidak suka, kalau, murid-muridnya, anak-anak Tuhan, itu, sakit-sakitan, beda, oh, 47, coba, Filipos, ya, yang mulai berkata, makanan itu, ya, terus 48, maaf, maaf ya, 48, maaf, ay, ayat 48, Yohanes 6, akulah roti hidup, siapa itu, firman, ayat 49, akulah roti hidup, terima kasih, ada makanan ini, ya, nenek moyangmu telah makan mana, di padang gurun, dan mereka mati, mana itu, satu-satunya makanan, yang made in surga, di dalam mana, kita tidak perlu lihat bentuknya, tapi Musa menggambarkan, tipis bulat putih, seperti kapas, tapi bukan kapas, nah, 40 tahun, saudara, mereka tidak pernah menanam apa-apa, dan tidak pernah menuai apa-apa, karena berjalan terus, mana sempat, kalau nunggu tanam, lalu panen, aduh, untuk jagung saja, tiga bulan, mereka akan jalan terus, tapi papa di surga, memberi mereka makanan dari surga, namanya mana, nah, tidak pernah, ada yang bisa meneliti, dengan betul, mana itu seperti apa, tapi, ingat ini, 40 tahun mereka berjalan, makanan mereka cuma mana, tidak ada makanan lain, ingat, mereka tidak sempat nabur, tidak sempat muai, tidak sempat panen, nah, kalau mereka makan mana, selama 40 tahun, satu generasi lewat, dan tetap hidup, dan tetap sehat, berarti di dalam mana itu, semua kebutuhan fisik manusia terpenuhi, nutrisinya, gisinya, proteinnya, semua, terpenuhi, saudara, itu luar biasa, nah, segitu hebatnya, ya, segitu hebatnya, mana itu, tetap, yang makan, itu mati, aduh, ini luar biasa, ya, oh, ada yang komen, thank you Pak, untuk membuat lagu ini, jadi terasa lebih hidup, layakanku, untuk dapat mengumum Papa, wah, loh, kenapa tiba-tiba, harus ngomong itu nak, ya, Pak Lembang join, ternyata ingin sumbangkan pujian, ya, hidup, yang benar, itu benar-benar, tidak pada tawaran setan, betul, ya, kenapa Christo, iya, itulah Tuhan, kata Alkitab, manit warna putih, bulat seperti buah ketumbar, iya, oke, nah, kembali ke Yohanes 6, jadi kalau mereka, makan mana yang begitu menyehatkan, tapi juga mati, lihat ayat berikut, ayat berapa tadi, 50 ya, ayo, Yohanes wassal 6, ya, 50 sekarang, Yohanes 6, ayat 50, oke, inilah, saya ganti kata roti makanan, ya, inilah makanan yang turun dari surga, barang siapa makan daripada, yang turun dari surga, ia tidak akan mati, ya, coba lihat ini, di ayat 49, Yohanes 6, mereka makan mana, yang sangat menyehatkan, gisinya, proteinnya, apalagi nutrisinya, wuuh, lengkap, hebat, tapi mati juga, lalu, Tuhan Yesus berkata, akulah, makanan yang hidup, roti hidup, inilah makanan yang turun dari surga, barang siapa makan, yang dari surga ini, ia tidak akan mati, lagi sekali, siapa dia, firman, yang hidup, firman, enggak ada yang lain, ayat 51, terima kasih, bapak, maka itu yang enggak suka firman, bertobat, saudara, sombong sekali, akulah, roti hidup itu, makanan yang telah turun dari surga, jikalau seorang makan dari roti ini, dari makanan jasmani ini, ya, kita boleh punya makanan-makanan sehat, ya, orang-orang yang punya duit, kayaknya itu, wuduh, semua, dipilih makanan sehat, yang higienis, ya, yang organik, mahalnya luar biasa, ternyata, itu membuat manusia juga mati, jikalau seorang makan dari roti ini, buatan manusia, oh maaf, jikalau seorang makan dari roti ini, tubuh Yesus, firman itu, woy, terima kasih, dijamin, ia akan hidup selama-lamanya, dan makanan, yang kuberikan, ialah dagingku, tubuhku, firman itu, yang akan kuberikan, untuk hidup dunia, suara gratis loh ini, suara gratis, aduh, luar biasa ini, terus, ayat 52, maka itu, jangan tolak, wih, anak saya ini, baru muncul, Jemian tahu, kamu di mana sekarang, pokoknya kami masih nunggu kamu ke Papua ya, jadi berkat, orang-orang yaudi bertengkar, antara sesama mereka, dan berkata, bagaimana, orang ini, dapat memberikan, dagingnya, kepada kita, untuk dimakan, nah, karena, konsep duniawi, orang-orang yaudi, bertengkar, wih, orang ini, ya logikanya betul, terjadi kanibal kita, karena makan daging, manusia, enggak begitu, maksud Tuhan, terus, ayat 53, 53, ya, dari Sabang, wah, rutan kelas 2B, dari Aceh, dari Aceh juga hadir, begitu besar, kuasa Tuhan akan kehidupan kita, betul sekali, terima kasih dari Sabang, memberikan komen yang bagus, begitu besar, kuasa Tuhan, atas kehidupan kita, benar, luar biasa, maka kata Yesus kepada mereka, yang ribut tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan, firman, tubuh anak manusia, firman, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup, di dalam dirimu, TSI-nya, Filipus, TSI-nya, lalu, Yesus berkata kepada mereka, aku menegaskan, ya, kepadamu, bahwa perkataanku ini, benar, setiap kamu, harus makan tubuhku, dan minum darahku, kalau tidak, kamu tidak akan hidup, untuk selama-lamanya, nah, ternyata, tubuhnya itu makanan, darahnya itu minuman, jangan terjemahkan, widraku lain, kok minum darah, bukan, bukan begitu, ya, darah itu, kita ganti dengan kehidupan, kan nyawa, hidup, terima kasih MLT ya, lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya, aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan firman, daging anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup, di dalam dirimu, waduh, luar biasa itu, ya, woy, dari Tulsa, Oklahoma, ya Kori, jam berapa di sana ini ya, oke, hebat bukan, jadi untuk kita punya kekebalan tubuh, secara raw, tidak ada lain, bukan suplemen ini, bukan vitamin ini, bukan makanan sehat ini, tidak, tetapi, dari firman Tuhan, tubuh Yesus, dan kita minum hidupnya, aduh, luar biasa ini, dari Surabaya, Tuhanku, roti kehidupan, Tuhanku, air kehidupan, siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya, oh ya ini lagu ya, dari Gerja Pantai Kosta ini, betul, itu makanan, yang sungguh-sungguh, yang Tuhan berikan kepada kita, jadi ini buat kita kebal, ini buat kita kuat, ini buat kita imun, imun rohani kita, tetap kuat, sehingga, apa, yang masuk, dari luar, tidak akan, membuat kita, lemah, dan tidak berdaya, oh ya salam balik, ini cucuk saya kembar, dari, dari Sumba, ikut belajar juga, jadi keren sekali ya, firman Tuhan itu, amin, dari Jogja, firman itu adalah makanan rohani, yang menguatkan, dan memberikan hidup, haleluya, betul sekali, arti Jumat lain, kali, yang kamu akan tunjukkan, silahkan, VMD bagaimana, ayat 53 ini, oh, A, A, B, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan tubuh anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu, jadi firman ini, yang menyehatkan, menguatkan, maka kita tidak akan mati, artinya hidup, oh, kalau pas kalau sejua Jambi izin, kenapa ini, ya, padahal harus, dikasih kesempatan untuk belajar, oke, mana lagi kali ini, VMD bagaimana, OPSD ya, lalu Yesus berkata kepada mereka, percayalah, kalau kalian tidak makan daging anak manusia, dikutus Tuhan, dan tidak minum darahnya, kalian tidak akan benar-benar hidup, wih, terjemahnya ya, ya berarti mati dong, oke, jadi, untuk kuat, untuk sehat, secara fisik, makanan yang sehat, istirahat yang cukup, maka secara roh, makan firman, dan minum hidup Yesus, pindahkan ke hidup kita, ya, sama ya VMD, puji Tuhan untuk itu, nah, ini yang kita harus tahu, dalam hidup kita, Yeskiel, fasal 36, ayat 25, betul, Kristum, imamah 17-11, darah itu nyawa, jadi, kalau Yesus memberikan darahnya, dia memberikan nyawanya kepada kita, sehingga kita hidup, karena kita punya nyawa, dalam tanda putih, cadangan, jadi, kalau nyawa jasman ini, lenyap, maka nyawa Yesus, masuk, di hidup kita, oke, Peter Sonik, undai Yeskiel, 36, 36, kali, Yeskiel 36, ayat 25, ayo kita lihat ini, ya, Yeskiel 36, ayat 25, ini, ini pola hidup yang sehat sekali, saudara, untuk kita bisa nikmati, ya, pola hidup yang luar biasa, oke, enggak, aku akan mencurahkan kepadamu, air jernih, perhatikan itu, air jernih, ya, bukan air putih, kalau air putih itu, susu, ya, tapi ini air jernih, nah, dalam bahasa medis, ini detox, yang akan mentahirkan kamu, mendetox kamu, dari semua racun-racun, dan dari, semua peralamanmu, aku akan mentahirkan kamu, membersihkan kamu, wih, luar biasa, ini detox, ini adalah rohani, ya, kita lihat terjemahan yang lain, ayet, kemudian, aku akan memercekkan, air bersih, kepadamu, dan kamu akan menjadi bersih, dari semua kenajisanmu, dan dari semua peralamanmu, aku akan membersihkan kamu, saudara, ini kan luar biasa, hebat sekali, Tuhan memberikan kita, obat gratis, ya, gratis, air bersih, itulah firman, itulah roh kudus, ayetnya, B.I.S. nya, ya, lihat, setelah itu, kamu akan kuperciki, ya, kusucikan dengan air jernih, supaya kamu bersih, dari segala peralamanmu, dan dari segala sesuatu, yang telah, mencemarkan kamu, radikal-radikal bebas itu, nah, saudara, kalau kita, mau hidup betul-betul, dengan kebenaran ini, ya, wah, hidup ini luar biasa, ya, jelas, terjemahan yang lain, coba carikan itu, apa ya, pilihkan galuh, ya, pilihkan, oke, oke, VMD ya, jelas sekali itu, VMD, ya, kemudian, aku memerjekkan air bersih padamu, dan membuatmu bersih, terima kasih itu, aku akan membasu semua kenajisan, kekotoran, ya, apa saja yang gak baik di roh jiwa tubuh kita, berhalamu yang kotor, membuat kamu kotor, tetapi, aku akan membuatmu bersih, luar biasa ini, ya, hebatnya Tuhan kita, oh, dari Belanda, dari Delo, sudah bangun ini, luar biasa, ya, ini senang sekali, bisa ikut belajar, jelas ya saudara, ini kesukaan Tuhan, apalagi terjemahan lain, ya, yang mau dibaca lagi apa, ya, oke, dari, mana tangrang, ada komen, betul, hidup Yesus telah hidup berkelimpahan, seperti surga, kehidupan yang mengalirkan kasih, tak bersesudahan, sukacita, dan damai surgawi, betul sekali, maka itu kalau kita, melihat, kebenaran ini, dalam proses hidup kita, wah, saudara, sungguh luar biasa, jelas ya, jadi gak usah takut, ayat 27, eh, ayat 26, ini 25 ya, sekarang ayat 26, lihat, apa yang Tuhan janjikan lagi, untuk kita, terima kasih Bapak, jadi yang masih sibuk dengan urusan dosa, sehingga, sulit berkata tidak kepada yang jangan, lihat firman yang kita sudah dengar ini lakukan, Yesel 36, ayat 26, kamu akan kuberikan, hati yang baru, silahkan Tuhan, kami mau, saudara, bukankah semua sumber masalah hidup itu, itu dari hati kita, hati yang kotor, hati yang keras, hati yang maunya sendiri, ternyata, Bapak janjikan, dia beri kita hati yang baru, dan roh yang baru, di dalam batinmu, haleluya, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu, hati yang keras, dan ku berikan kepadamu, hati yang taat, suara-suara dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, siapapun kita, yang ikut belajar, ini gratis, hati yang baru, hati yang taat, hati yang keras dibuang, silahkan Tuhan, silahkan, dalam nama Yesus, berapa kali saya berkata begini, ternyata, saudara, ikut doa pagi, dan doa puasa, itu jauh lebih mudah, daripada mengampuni, aneh bukan, menggantung ketika banyak orang Kristen, ketika banyak murid Yesus dibodohi oleh Iblis, aktif dalam kegiatan rohani, pelayanan iya, doa pagi iya, doa malam iya, doa puasa iya, ternyata hatinya masih keras, susah untuk berdamai, dengan semua orang, susah untuk mengampuni, nah itu hati yang keras, begitu hati orang itu keras, maka dosa gampang masuk, ke hidupnya, ingat itu baik, oke, terima kasih ya Tuhan, engkau memberikan kami hati yang baru, memberikan kami hati yang taat, membuang semua kenasisan kami, menyicikan kami, mendetoks kami, racun-racun untuk keluar, terima kasih, ada makanan yang sehat, yaitu firman, dan ada minuman, yang menyehatkan kita, yaitu hidup Tuhan Yesus sendiri, diberikan, maka itu kalau kita ikut perjamu kudus, itu bukan tradisi, tapi itu kebenaran, yang luar biasa, yang Tuhan berikan, buat kita, masing-masing, maka itu ayo selera, mulai hari ini, kita memikirkan, apa yang harus kita, siap kerjakan, betul anak, hati yang baru, amin, oke, ya, detoks runny, itulah sesungguhnya, yang dilakukan Tuhan, saat mengizinkan kita, alami proses, amin, prosesnya gak enak, tapi hasilnya luar biasa, kembali ke Markus 7, ayat 21 sampai 23, hei, inilah isi hati manusia, ampuni kami Tuhan, isi hati kita itu, sangat menjijikan, Markus 7 ya, ayat 21 sampai 23, saya mau berkata begini sekarang, walaupun tidak semua kita, ya, tidak semua kita, pernah melihat isinya, maaf, pembuangan kotoran, WC, septic tank, gak semua kita, pernah melihat, tapi, semua kita, bisa membayangkan, apa isinya, ngeri ya, lu ngerti gak maksud saya, kita, tidak semua kita, pernah melihat isi septic tank, tempat pembuangan dari WC kita itu, waktu kita BAB, sudah gak usah dilihat, gak usah dibayangkan, pokoknya kotor, nah, setelah saudara, bisa membayangkan, isinya septic tank, orang sini bilang, septic tank, sebenarnya septic tank, ya, saya mau berkata, kepada saudara, isi hati manusia, itu jauh lebih corok, jauh lebih kotor, jauh lebih nacis, daripada isinya, septic tank, coba merenung sebentar, nah, Markus 7, 21 sampai 23, inilah, isi, kekotoran, hati manusia, ampun, eh, 21, sebab, dari dalam, dalam siapa? dari dalam hati orang, timbul segala pikiran jahat, timbul segala percabulan, timbul segala pencurian, timbul segala pembunuhan, timbul segala perjinan, timbul segala keserakan, timbul segala kejahatan, timbul segala kelicikan, timbul segala hawa nafsu, timbul segala iri hati, Timbul segala hucak Timbul segala kesombongan Timbul segala kebebalan Ada tiga belas sudah Itu pun belum selesai Semua Hal-hal jahat ini Timbul dari dalam Dan Menajiskan orang Dari Banjar Ada komen Mau mengampuni, mau diperbarui Siap Nah sekarang Sekotor itu Senajis itu Oke, nah ini selamatnya Bertugas, sekotor itu Senajis itu Isi hati kita Manusia ini segala Sebutan satu Tapi ternyata banyak dari satu Saya beri contoh begini Orang yang di dalam hatinya Tidak ada Roh Mencuri Ya Saya ulangi Yang di dalam hatinya Tidak ada Roh Mencuri Ini dari LP Mana Yang sedang asyik baca buku itu Ayo Ayo Ibu Letakkan dulu Bukunya Dalam LP Mana itu Oh Enggak ada tulisannya LP mana Gali Iya nak Besok Kami berangkat Gali Ini LP mana Yang Ada Di layar Oh Lapas kelas 3 Mamuju Halo Mamuju Itu baca buku apa Ayo dengar firman Baik Belajar ya Oke Makasih Dengarkan Ini penting untuk kita semuanya Besok Charles Bapak berangkat Nah Kalau kita melihat fakta ini Ternyata penyebab dosa itu bukan dari luar Dari dalam kita Nah Saya berikan contoh ini Kalau Di hati saudara dan hati saya Tidak ada Segala pencuriannya Sifat pencurian itu Enggak ada Dengarnya ilustrasi ini Maka ketika kita jalan Entah dimana Tiba-tiba ada Satu lembar Uang 100 ribu Yang merah itu Terletak di jalan Kalau di hati kita Enggak ada pencurian Kita enggak akan Ambil uang itu Tapi kita akan tanya Mungkin security Ada petugas keamanan Dekat situ Atau Saudara dan saya Akan tunggu Berapa saat Jangan alasan Wah saya sibuk Jangan Ya tunggu Berapa saat Pasti ada yang Balik Yang uangnya jatuh Ah bagi 100 ribu Aduh Oh dari Mertapura Ada komen Hati yang keras Yang menyimpan kepahitan Adalah penghalang Untuk bisa mengucap syukur Akhirnya semakin sulit Untuk jalan Relasi yang erat Dengan Tuhan Betul Nah ini loh Kalau kita enggak ada pencurian Jangan pakai alasan Nanti kalau saya ketemu Petugas keamanan Security Nanti enggak dikasihkan Orang Terserah Yang penting kita enggak ambil Saudara Itu kalau hatinya Enggak ada sifat mencuri Tapi orang Yang hatinya Punya sifat mencuri Maaf ya Cek Periksa hati masing-masing Kita kelihatan Uang seribu rupiah Di jalan Langsung kita tolak-tolai Kiri kanan Ada orang ngeliat enggak ya Ada orang ngeliat enggak Langsung diambil Ngerti enggak ilustrasi ini Nah ini masalahnya Hati kita ada enggak Contoh lain Ya Woi Medi Papa sana sekali Kegiatan mungkin luar biasa Nah Terima kasih Contoh lain Daud jatuh dalam dosa Perjinan Oke LPP kerobokan Aman-aman Kenapa itu Ada gangguan LPP kerobokan Oke Maaf Lihat Raja Daud Jatuh dalam dosa Ya Oh nunukan baru hadir Lambat sekali Ya Jatuh dalam dosa Perjinan Jangan Salahkan Batsheba Karena itu Jamnya orang mandi Jangan Jangan Salahkan Batsheba Ternyata Di hati Daud Memang ada Perjinan Itu Ya Ngerti ya Maka itu kita harus Jaga hidup kita Kalau di hati Saudara Dan hati saya Tidak ada Napsu Perjinan Maaf Lihat orang mandi Lihat orang telanjang pun Enggak ada Pikiran kotor Maksud kotor Kita cuma mikir Kok kasihan betul ya dia Kenapa dia begitu Kok gak malu Dilihat orang Itu kalau di hati kita Gak ada Segala jenis Perjinan Maaf Saya berkata Orang yang di hatinya Ada Segala jenis Perjinan Gak usah Ngelihat orang telanjang Maaf Lihat gambar orang aja Sudah macam-macam Itu pikirannya Ayo Betul gak Maka itu jangan salahkan Ada orang merokok Aduh kenapa kamu merokok Dekat aku Aduh aku gak tahan Ya mencium asap rokok itu Berapa hari yang lalu Saya membaca sebuah tulisan Itu orang hebat betul Ya nanti saya kirim ke grup Ya Di tempat ini tidak dilarang Orang merokok Nah Saya kaget Ya perhatikan tulisannya Di tempat ini tidak dilarang Ada orang merokok Tapi silahkan Asapnya dimakan sendiri Keren sekali Tulisan itu Ya silahkan Merokok Tapi asapnya makan sendiri Jangan dibuang keluar Nah Sudara Jadi kalau di hidup Orang itu Gak ada Ya Dosa-dosa yang lain Kumpul orang judi pun Kita tidak akan terpengaruh Karena hati kita bersih Oke Jadi mulai hari ini Ayo kita masing-masing Percaya Bahwa kita ini bersih Karena firman Tuhan Kita sehat Karena firman Tuhan Kita ini menang Karena firman Tuhan Enggak usah ngurusin dosa Biarin saja Jadi siap ya Berkata tidak Ini tema Yang dipilih Tadi saya baca lagi Temanya Mana ini Hidup yang benar itu Karena berani Berkata tidak Pada tawaran setan Iya Nah bagaimana Cara kita bisa berkata tidak Pada tawaran setan Bersihkan hati Keluarkan semua yang najis Buang semua ini Di hati Di mata Di telinga Di mulut Di pikiran kita Kalau kita didetoks Oleh firman Tuhan Ingat kembali Ayat-ayat ini Yang kita sudah baca Oh Cianjur harus keluar Oke Jelas ya saudara Punci Tuhan Kita jadi pemenang semuanya Punci Tuhan Kita jadi orang-orang hebat Semangat ya saudara Untuk melakukan Kehendak Tuhan Setiap hari Berkatalah tidak Kepada si setan Maka kita Akan menang Atas hidup ini Oh terima kasih Tonton di permuliakan Ayo ya Amen ya Weh wawan Amen Tuhan memberkati kita semuanya Anak-anak saya Warga Binaan Dimanapun kalian berada Menang Semua kita Ya harus Bisa mengampuni Ya hati ini bersih Semuanya itu Tuhan memberkati Sampai ketemu lagi Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati